Sama temen aku sendiri dan itu membatalkan niat aku untuk berubah lagi karena aku trauma Akhirnya dia ngomong nikah yuk Dia yang ngajak nikah bukan aku yang ngajak nikah Kalian tau menikah langsung bulian Iya menikah Disangkanya sesama jenis Hmm langsung booming Kita lagi makan di pecelele no Terus aku kan tipe orang suka gelendot kayak gini kan Itu dia ambil batu ada di deket sendalnya Begitu haram MAP Lovers senang banget hari ini kembali di Prokwet Ruben kembali menjumpai kalian semua Dan sebelum saya present siapa tamu saya hari ini Mungkin kalau kita berbicara tentang cinta ya Banyak diantara kita Kita tidak pernah tahu dimana kita bertemu dengan cinta Satu kata tapi menurut aku berat Satu kata tapi memiliki banyak Arti yang luas Cinta bisa datang dimana saja Kapan saja Apapun itu Karena menuju cinta Karena menuju cinta Jadi itu saya bilang Ada hati yang mengantarkan Bintang tamu saya yang Satu ini Saya bisa bilang Saya bisa bilang Ini adalah sebuah cinta yang bicara diantara mereka Bahkan mereka Sempat hidup Dari Bulian Banyak orang yang melihat mereka Banyak orang yang melihat mereka dengan memandang sebelah mata Ya Jenre Atau penampilan seseorang Atau fisik seseorang Wajah seseorang Itu ya Kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka Ya Siapapun bisa seenak-enaknya membuli Memberikan cacian Yang terkadang tidak berfikir dampaknya Setelah itu Tapi menurutku Mereka salah satu pasangan yang berhasil bangkit dari bulian Membuktikan Kalau mereka Melakukan pernikahan yang sungguhan Bukan Pernikahan sejenis Tetapi Pernikahan yang memang benar-benar Ada karena cinta Langsung kita sapa Ini ada Bimo dan Kurniati Oke Bimo Nama Kurniati ini Aku udah ketemu dua kali ya Kita ketemu di Bronis Sama di Ketawa Itu Berkah Di acara yang aku bawakan Deep Talk with Ruben ini Pertama kali ketemu kamu di Bronis Saya sudah bilang sama teman-teman Mereka Yang menjadi target saya bicara Saya pengen bicara lebih dalam lagi Karena Ada beberapa Aturan TV yang tidak boleh diungkapin Ya Oke disini Bimo sama Kurniati Saya akan menanyakan Apa yang Menjadi Pertanyaan saya Yang tidak bisa saya tanyakan di TV ya Bahkan ada di salah satu acara juga Sempet bles ya Bles Keceplosan gitu ya Ya Itu yang saya bilang kalau saya orangnya lebih ngerem-ngerem Jadi Ketika saya mau datang ke Bronis nih Saya pasti harus tahu dulu Dia siapa gitu Jadi Itu yang sudah saya mindset untuk Oke fokus ke dia Fokus ke orang ini Gini ini ini nih Gitu Selebihnya karena saya harus Punya roh untuk Diajak bercanda sama Ivan Gunawan Diajak bercanda sama Wendy Cagur Ayu Ting Ting Atau siapapun Bimo dan Kurniati Aku Ini adalah dua sisi yang Menurut saya Tidak berbeda Tapi orang menganggapnya berbeda Aneh Mereka menikah ini Bukan pernikahan sejenis Mereka menikah lelaki dengan perempuan Bahkan Aku disini Kepingin lebih dalam tentang Kurniati Jika tidak bermasalah Untuk berbagi sharing Ya sama kita Kurniati Ini Sebelum Menikah dengan Bimo Kehidupan seperti apa yang kamu jalanin sih? Sebelum menikah dengan Bimo itu Aku seorang lesbian Seorang lesbian Jadi emang dari kecil Aku tuh penampilannya kayak laki-laki Selama Sampai tahun 2020 Sampai tahun 2020 itu Aku masih lesbian Ya Dan di tahun 2020 itu Aku sudah mengurangi Aku pengen Pengen normal kembali Pengen berubah kembali Tapi ada satu kejadian Dimana aku di*** Sama temen aku sendiri Dan itu membatalkan niat aku Untuk berubah lagi Karena aku trauma Rambut aku udah panjang Di tahun 2020 itu udah panjang segini Tapi karena aku di*** Aku Makin mengubah penampilan aku Seperti laki-laki kayak gini Karena menurut aku Dengan penampilan seperti ini itu Aku merasa aman Dan nyaman Kemanapun aku pergi Gitu kak Oke Jadi Jadi sebenernya ketika kamu mengurungkan Untuk Merubah sorry Bukan mengurungkan Sudah berniat untuk merubah Tapi ternyata kamu Malah mendapatkan perlakuan yang kurang pantas Iya Itu dengan teman kamu sendiri Dengan teman sendiri Oke Memang Sorry Dibawa ke satu tempat Enggak Itu kejadiannya di rumah aku sendiri Oke Aku kayak Aku lagi galau Terus ada temen aku Memang temen aku itu kayak Udah aku anggap seperti saudara sendiri ya Karena dia makan Nginep disitu Terus dia dateng Bawain aku Minuman beralkohol Cuman segini aja Aku minum itu Aku udah gak inget apa-apa Terus pagi-paginya Aku bangun dari tidur Posisinya Posisi tangannya di akut Aku cuman berfikir Oh mungkin tidurnya terlalu nyenyak gitu Hingga dia tuh Kayak Gak sadar kalau udah megang gitu Tapi Setelah aku lihat kok Banyak Kayak cairan-cairannya dia Di badan aku Terus aku cuman berdoa Aku bilang Tuhan tolong bantu aku Ingat Kasih ingatan kembali Apa yang terjadi Tadi malam Ternyata Pelan-pelan aku bisa ingat Apa yang terjadi Gitu Dan dia mengakui? Enggak Sama sekali dia gak ngakuin Malah dia bilang Jadi di dada aku Amal di leher aku Itu ada bekas kayak Itu ya Dia bilang itu bekas pidol Dan cairan Ada di badan aku itu Dia bilang itu ingus Jadi dia gak mengakui sama sekali Malah Aku sempet setahun kemudian Di saat aku ngumpulin keberanian Untuk speak up Aku speak up di tiktok aku Malah temen-temannya Malah Membuli kamu Membuli aku Katanya ini emang lu gak bisa Selesaikan secara kekeluargaan Aku cuman bilang setahun aku menunggu Aku sempet telepon dia gitu Aku sempet telepon dia Dia bersumpah Dia gak pernah perkosa aku Apa segala macem Tapi pada kenyataannya Itu cairan apa Yang ada di badan aku gitu loh Di dalam ruangan itu Hanya Kamu berdua Hanya aku berdua Dan aku inget banget Aku bilang Aku mau tidur sama mama aku Terus dia bilang Mama kamu udah tidur Kayak-kayaknya Kamu tuh harus normal Kamu tuh gak boleh Dia kasih semangat Waktu itu Kamu tuh harus Hidup lurus lagi Jangan lesbi-lesbi lagi Katanya kayak gitu Tapi dia sendiri yang kayak gitu ke aku Kayaknya makin trauma Untuk penampilan kayak cewek gitu Oke Nah di saat itu Akhirnya kamu memangkas rambut Rambut kamu kembali Iya Dengan penampilan seperti laki-laki Sehingga membuat orang tujuannya lebih segan gitu ya Iya Jadi laki-laki itu takut buat apa-apain aku gitu Oke Tapi yang ada malah dibully Dengan penampilan kayak gini Oke Nah Dari situ Kamu punya trauma yang cukup panjang Iya Nah akhirnya bisa bangkit lagi Alhamdulillah Setelah? Alhamdulillah Tapi setelah kejadian itu tuh Aku gak langsung lurus terima bimok Gak masih melanjutkan untuk lesbi Karena Ah gak mau ah sama laki-laki takut Gitu Masih terus melanjutkan untuk lesbi Tapi akhirnya bimok akhirnya Aku ngeliat perjuangan bimok juga Aku juga mikir ke depannya tuh Aku tuh nanti tuanya harus gimana nih Gua nih cewek gitu kan Akhirnya lu mengakui lu cewek? Iya emang aku dari dulu mengakui kalo aku cewek Oke Aku gak pernah yang ngakuin aku nih cowok gitu Ini gua nih cewek Terus Orang tua gua udah tua Gua nanti tuanya bagaimana gitu Belajar dari orang tua ya juga Belajar dari orang tua Ada dukungan dari kembaran aku juga gitu Akhirnya aku ngeliat perjuangannya bimok Gimana dia Selama 4 tahun Untuk Perjuangin aku Akhirnya aku Bisa kembali ke jalan yang lurus gitu Jalan yang bener Oke Nah ini Bisa Rupanya kayak laki gitu Ada obat yang kamu Kalo untuk obat sih Aku di tahun 2019 Itu sempet fitness Fitness untuk minum Sambil minum apa tuh hormon gitu ya Supplement fitness gitu Supplement fitness gitu Selama 3 bulan itu aku kok Oh ini kok ada Saya gak langsung menstruasi gitu 3 bulan gak menstruasi Suara kok berubah gitu Jadi Setelah saya menyadari itu Saya lepas semua gitu Karena gak menstruasi itu Karena memang Dasarnya dia suaranya itu Sebenarnya ngebas Berat Berat Setelah pakai itu makin Jadi waktu lo minum Apa Obat fitness itu ya Buat lebih ke pembentukan badan ya Bener Jadi Malah gak menstruasi Malah gak menstruasi Panik Panik Sebulan dua bulan aku pikir Ini mah mungkin telat gitu ya Ternyata sampai 3 bulan Dan suara juga berubah Kaki juga banyak bulunya Jadinya gitu Jadi kumisan Ya udah berhenti stop gitu Nah Dari situ akhirnya kamu stop Iya Nah Pada saat kamu menjadi Atau menyukai sesama jenis Kamu sudah Kamu memiliki pacar Punya Punya pacar ya Punya Dan akhirnya Kamu lari dari lingkaran itu Iya Bagaimana kamu Coba menjelaskan sama Sama pasangan dulu Iya Aku bawa Mimo Itu terakhir Iya Jadi Selama Aku pendekatan 4 tahun Itu Tahun pertama Ada pacar Putus Tahun kedua ada pacar Oke Tahun pertama Dia punya pacar Terus Apa yang kamu rasain Kesel Oh engga Jadi Aku itu kan berteman sama Kembarannya Bukan Iya Satu kerjaan sama omnya Lalu Temen deket juga Iya omnya bener Eh? Omnya bener Adiknya Mami Terus Temen deket sama Kembarannya dia Iya Nah Jadi suka nongkrong Suka Ya kemana-mana bareng gitu kan Hmm Terus Ya namanya saudara Mau gimana pun Open minded banget kan Saudara apa Keluarganya mereka ini Tapi Tetep aja Kalau namanya saudara Namanya keluarga itu Kalau ada salah satu Keluarganya yang Agak nyelena Pasti Pengennya Lempeng-lempeng aja gitu Nah Kebetulan Setiap dia punya pasangan Itu selalu musuhan sama Kembaran Selalu musuhan tuh Selalu cek cok turut Entah kenapa ini Ya kan Terus Ya udah Si namanya Ani ya Si Ani ini Bim Lo coba deh Nama Nia kek Ini daripada nanti Toh juga Lo semua keluarga gue udah kenal Dari oma Dari semuanya kenal Gitu kan Nah Lo sama Gila kali ngapain adik lu Kayak gini ini Sama Ya udah lah Akhirnya udah Gak tau ini Ani yang Rencanain apa gimana Jadi setiap Kita jalan Selalu tumben-tumbenan Dia ikut Gitu loh Dia ajak gitu loh Dia ajak gitu Nah Dia ini anaknya tipenya bucin Dua tahun selama saya Aku Pendekatan Itu dia tuh Anaknya bucin banget Kalo sama cewek tuh Jadi Tahun pertama Kalo setiap putus Nanti curhatnya ke Aku Kemana ngikut Yaudah lendotan Nah lendotan Itu Itu belum tuh Sebenernya Tapi tahun pertama pun sebenernya udah Kita kan ada setiap Bulan per bulan kan Gitu Oh ini anak Kok manja gitu Kita setiap hari lihat kan Gitu Nah udah Dia bucin Nama ceweknya curhat Blablabla Lendotan Dia manja Ya udah Ini anaknya manja sebenernya kan Nah udah Akhirnya dapet lagi Aku kenalan ini Ini Gitu Udah Udah Nah Hampir yang kedua itu gak nyampe setahun ya Si Iya Nah Nah itu Udah Akhirnya putus lagi Nah disitu dia udah mulai Mulai ngerasa nih Oh ini Bimo Soalnya di mulut dia tuh selalu ngomong Lu mau deketin gue kan Disuruh Ani kan Lu mau deketin gue Nah di tahun kedua itu dia udah mulai 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 Tau gitu loh Nah Udah Putus cewek yang kedua Dia mulai Bucin lagi Kita kembali ya Udah 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 Pokoknya udah stress Kemana-mana Ya udah Ini ini gitu Udah tuh Ada momen Di saat kita itu Ada di suatu tempat Ya sama temen-temen yang lain Aku ngomong Gak usah terlalu bucin Kalo sama orang itu Gitu loh Jangan selalu 100% Gitu loh Kalo kita mencintai seseorang Jangan 100% Nah Gak tau ini Mulai tuh Pacar ketiga nih Dia itu udah mulai Gak kayak sebelum-sebelumnya Udah mulai yang Terserah lu mau pergi juga Mungkin Dia udah ada backup Backup aku gitu kan Atau juga kalo lu gak ada Nah dari situ lah Step by step gitu Nah tahun ketiga udah diputus Udah diputus lagi Soalnya kenapa sering putus Ini anak Tipenya itu Kita bener-bener harus Mengertiin Jadi kalo Dia salah pun Kalo kita Omelin balik Dia gak akan merasa bersalah Dia kan ada penyakit Dia tuh kembar Yang satu bipolar Yang dia tuh An... Apa sih? Ansiati Ansiati yang kecemasan berlebih Kalo kita segini Dia bisa segini Nah Jadi Momen yang dia salah pun Kita harus ngertiin Gitu Misalnya dia tau-tau jam 11 jam 12 Sudah kawin nih Bi aku mau pergi dong Mau sama temen-temen Bla 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 Itu temen-temen Dulu-dulu temen-temen dia Yang satu Satu Ini dia Satu organisasi Dan itu aku harus mengertiin Kalo aku ngomong Gak boleh ini Oh bisa berantem Soalnya pernah sekali aku coba dong Mungkin setelah nikah Ini anak Mungkin agak berubah Gitu kan Gak pernah tuh berantem Sampai minggat Berapa hari kamu ke Bekasi Itu minggat Gak ada telepon Gak aktif Kita udah Ini ngapain Ya kayak gitu Nah Udah di tahun ketiga itu dia pacaran Udah mulai gak bucin Udah gak mulai Udah mulai biasa lah Putus juga udah Nah Baru yang keempat Yang keempat ini Yang Kebetulan Yang keempat ini Sebenernya Aku udah Agak deket Sama pacar dia Kita udah hari Tahun keempat itu udah mulai intent Oke Udah mulai deket banget gitu loh Jadi Pacar dia pun Mau gak mau Aku ikutan deket gitu kan Nah akhirnya ngobrol Ngobrol gitu Udah Nah ada momen-momen Dia juga ada masalah Sama pacarnya Mungkin dia capek Dengan kehidupannya Gitu kan Aku tinggal di Tanjung Guren Dia di Bogor Ya dong Ya aku sih nunggu aja terus Nunggu aja Gak pernah namanya Yuk Udah lah putusin Cewek lu Kasarnya kayak gitu kan Putusin cewek lu Kita kan namanya Mau kata sejenis Namanya hati Kita gak bisa Kayaknya mas Ruben Misalnya punya istri Tau-tau ada cowok dateng Iya Istrimu buat Aku ya Maaf ya Kamu harus bisa Tetep kan Itu kan sama aja gitu loh Nah udah Ada momen Dia dateng ke rumah Dia baru berantem nih Belum putus Iya Dateng ke rumah Ke Tanjung Guren Nah udah gitu dia Bi aku lagi berantem Ini 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 Udah Udah gitu nginep Kurang lebih satu minggu Akhirnya dia ngomong Nikah yuk Dia yang ngajak nikah Bukan aku yang ngajak nikah Serius lu mau ngajak nikah Terus si Si ini mau kemanain Gitu Ya Kamu Kamu ngomong deh sama dia Mana bisa gitu kan Nah Yang jadi penguat itu Ini mantannya dia itu Yang terakhir ini untungnya Dia punya anak satu Jadi single parent gitu Pasti dia akan mikir masa depan juga kan Di umurnya di atasnya dia Pasti lebih-lebih dewasa gitu Nah Udah yaudah Kita ke Bogor kapan Kebetulan kita jadi cafe Akhirnya kita udah serius Mantep Mantep itu 3 hari setelah kamu ngomong Kamu ngomong ya Nah Akhirnya dateng ke tempat sisi Itu Itu Langsung ngomong Aku pengen ngomong nih Udah WA duluan WhatsAppan duluan Mungkin dia udah tau Dia udah tau Aku mau Ijin nih Boleh nggak Kamu perlu dibimbing Nia perlu dibimbing Mau sampe kapan single parent Aku pinter-pinternya ngomong lah Terus dia mungkin mikir Ya udah yang penting aku nitip Nia Sampe Aku jagain kamu sampe sini aja ya Gitu sih Untungnya dia berbesar hati Gitu loh Jadi dari situ semuanya selesai Semuanya selesai Sampai ngurusin perkawinan Apa Baju-baju Itu Bantuin Nah itulah aku yang merasa Aduh ya Allah Sebenernya gak mudah Sebenernya gak mudah untuk deketin dia tuh Akhirnya ya udah Masalah biaya Ntar gampang lah Ntar papi sama mami sama Untuk keluarga aku juga Akhirnya mereka berunding Ya udah lah Gimana enggak Dia seminggu Apa Dia ngajak nikah Itu namanya kita orang Jawa Orang Chinese campuran kan Jadi antara adat Jawa sama Chinese nih Di hitung-hitungan tuh Itu September Pokoknya kalian Itu Kita hitung-hitungan Agustus Akhir bulan ya Itu Kalian nikah itu Kalau enggak tanggal 4 Atau enggak tanggal berapa mi? Tanggal 12 ya? Tanggal 12 Itu kalau enggak sampai Lewat dari tanggal itu Di kepercayaan mereka Ya kita harus menghormati kan Kita enggak akan jadi selamanya Jadi Udah Waktu itu kan covid Terus tanggal 12 Tanggal 12 itu semua full KUA semua full Baru ada kosong tanggal 4 Secara ini udah akhir bulan Agustus Jadi Kurang lebih 2 minggu kalau enggak salah Kurang lebih dari 2 minggu Kita ngurus Ngurus Dia yang di Petamburan Aku yang di CUNR Itu udah ngurus Ya sudah Akhirnya ya Kita menikah di tanggal 4 September Akhirnya Alhamdulillah Seperti itu Tahun 4 September ya? Tahun 4 September Oke Bimo Itu juga ya buat aku Berbesar hati menerima apapun Keadaannya ya Buat saya Masa lalu juga enggak Tergantung sudut pandang orang melihat Masa lalu Seseorang itu buruk Ya Karena Mereka yang bilang buruk Karena mereka tidak Menjalannya Mereka tidak tahu di posisinya Bahkan ya Karena Itu Melewati Masa dimana Akhirnya menemukan Ya gue Harus menikah sama Bimo Karena setiap gue susah ke Bimo Iya Gue sedih ke Bimo Gue ini ke Bimo Mungkin pada saat itu Apalagi yang gue cari ya Ya Justru sesama malah Nyakitin Bener Bener banget Tapi ketika sama Bimo Ya ada ketenangan Apa yang membuat kamu Harus berproses Maaf nih Kan kalo Kalo kamu dengan pasangan kamu Kan kamu lebih ke laki-laki ya Ya Nah kalo kamu kan Diperempuankan sama Bimo nih Apa yang membuat kamu harus Terus Gue harus kayak perempuan nih Sebenernya aku Sebenernya Awalnya memang susah banget ya Untuk menyesuaikan Tapi makin kesini makin kesini Diem kamu ya Makin kesini makin kesini kayak Ngalir aja gitu Ngalir aja gitu Aku emang dasarnya manja Dia juga dasarnya suka Ngomongin gitu Memomong gitu Jadi kayak Bahagia aja gitu Setelah ngejalaninnya Jadi gak usah dibuat kayak cewek-cewek banget gitu Jadi ngalir 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 aja Bener-bener ngalir Tapi proses juga lah Mas Ruben Empat tahun Aku juga Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Pasti ada Mas Ruben Salah satu contoh kayak Dulu gak pernah pake daster Jadi setelah nikah tuh jadi Rajin pake daster di rumah Mencoba pelan-pelan merubah Bener Ya Oke Apa kebiasaan atau mungkin yang Belum bisa berubah kalo sampai sekarang? Yang belum bisa berubah Rambut doang sih Rambut ya? Kalo dari segi yang lain Aku kayaknya perempuan banget ya Kentut itu Namanya cewek itu kentut punya Supan satu Dia gak dimana tempat Kentut Rambut sih Dari rambut sih Rambut aja sih Jadi aku kayak takut aja rambut panjang Terus kemarin nih Mas Ruben Kan kita sempet tinggal di daerah Yang kemanggisan Nah Jadi itu ada tetangga Mungkin pasti ini nonton lah nanti ya Ya Itu tetangga Itu bapak-bapak gitu Dia dengan kondisi Kondisi seperti ini aja Penampilan seperti ini aja Itu dilecein gitu loh Itu padahal umurnya Sekitar 65 sampai 70 gitu Itu yang bener di c**k Kamu cuma di c**k Itu gimana gak C**ku dipegang Terus kamu ngelakuin apa? Takut Inilah Aku makanya Keselerin seperti itu Amat orang aku takut Jadi kalo Lu rupanya kayak laki gak lu tonjok? Enggak Enggak Aku takut banget buat berantem Tapi kalo pada saat kamu Waktu lagi sama c**k kamu Kamu gak pernah berantem? Enggak Adem aja gitu? Iya adem Flat ya hidup lo? Iya Orang menakut Makanya ini lah Ini lah yang harus dilubah gitu loh Mencantilnya Kamar orang takut Ya mungkin sekarang ketemu dengan Bimo Bimo yang dikirim Tuhan akhirnya Untuk menjaga Iya Iya Jadi Iya Kalo kita bilang Ayo dong berani Berani Keberanian seseorang Ini aku boleh cerita ya Keberanian seseorang itu berbeda Aku Punya Temen juga yang Ayo dong lo ngomong dong Berani dong Ini Tapi ya Beda sama orang Dia hidup di bawah garis ketakutannya Iya Beda dosisnya Iya sih Gitu Jadi Justru ya Adanya pasangan yang Bisa melengkapi dia Gitu Bahkan Hal-hal yang seperti ini Harusnya Baik Orang-orang yang di sekitar yang kita tinggal Ya Justru harusnya Membantu Untuk Menyemangati Ya Ya Saya tahu Masalah Penyakit dia Tapi kadang-kadang Namanya orang kita Kadang-kadang mager ya Ya Untuk ke warung Lima rumah aja Mesti dianterin kalo malem Takut Itu Kayak Yang hal kecil-kecil seperti itu Kadang-kadang Namanya kita Suami istri kadang-kadang mager kan Lagi main, tiduran, apa-apa Bentar dianterin Kalo enggak Itu jadi bahan berantem Nanti kemana lagi Tapi ke pasar Yang kita baru tidur Ayu anterin Tapi dia mau ke pasar? Iya ke pasar Berarti ada banyak kemajuan Udah Justru sebenernya ada kemajuan Dia udah mulai feminin Tapi ke pasar diliat dulu Ntar dia nongkrong di pasar Engga sih Gak paling Ya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu sana Sekarang udah mulai ngegibah sama tangga-tangga itu Aku udah mulai males aku Kayak gitu Mendingin gibah deh Mendingin gibah dulu deh Ntar deh Daripada kamu ke pasar Kamu lepas Nongkrong sama tukang ayam Dijongkrong Nah iya Nah bingung juga kan Iya kan Jadi Ya Buat aku Bimo pasti akan Butuh proses Untuk Pelan-pelan Dia menemukan rohnya kembali Menjadi wanita seutuhnya Ya Kalau Nia sendiri Masih ada komunikasi dengan Mantan-mantan Komunikasi Enggak Enggak Tapi kalau berteman dengan Anak-anak Organisasi Belok itu Masih Masih Tujuan aku berteman sama mereka juga Sebenarnya untuk memotivasi mereka gitu Aku gak mau nutup pertemanan dengan Teman-teman pelangi gitu Alhamdulillah Ada beberapa yang tahun ini mau menikah ikutin jejak aku Oh iya Wow Bagus dong Berarti kan Aku kasih semangat-semangat buat mereka Iya Jadi ayo-ayo gitu Tapi bukan berarti Menurut kita itu kaum seperti itu jelek loh ya Iya Kita bukannya Enggak dukung juga Tapi juga Enggak mau ikut campur Ya Jadi enggak usah masuk Ke ranah yang kita tidak mengerti Karena setiap orang ini Punya ceritanya masing-masing Ya Bahkan Menjadi tomboy Atau bahkan yang gayanya tomboy juga sebenarnya enggak Iya kan Ada juga Tapi Kalau bisa Kalau kita tidak bisa membantu Melakukan perubahan untuk mereka Minimal kita tidak menghujat mereka Iya Kita tidak menghakimi mereka Karena Yang sesungguhnya gemelut Dalam hidup mereka di belakang layarnya itu Mereka jauh lebih keras Jauh lebih kuat Tarik mereka dari kolam arus yang Berbahaya itu sebenarnya Jadi bukannya malah disorakin Ya mereka akan makin Tenggelam Harusnya dibantuin Ya Jangan dimarahin Karena ya bisa jadi Dedeh gue mendingan kebawa arus kesana deh Gue lebih nyaman Karena lingkaran kenyamanan itu Yang sebenarnya berbahaya Nah Nia Beberapa kali ya Kalau aku bilang Sudah punya rasa untuk Mau melakukan perubahan dalam sisi rumah tangga Bahkan untuk ngomongan juga kalian gak nahan ya Enggak Nanti kita sedikasinya aja sama Tuhan Sempet Sudah sempet hamil Oh sudah sempet hamil Sempet Aku keguguran Oke Dia juga Nah itulah salah satunya Jadi kalau dibilangin agak susah Ini udah hamil Kurangin porsi untuk Nah kita setelah nikah itu bener-bener viral banget kan Pas nikahnya sih belum begitu banget Setelah nikah Itu baru ke up semua Banyak dong orang ingin tahu kepo dia gitu Jadi ada kerjaan Soalnya sini Aku gak mau sebenarnya Tapi dia Anaknya tipenya kan ngebangkang gitu loh Ngapain ini 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 Itu Udah kurang lebih 2 bulan Kurang lebih 2 bulan Udah Udah semuanya udah Itu jadi udah mulai kelihatan kecil-kecil gitu Anaknya itu kembar tuh Ya kan Ada gen kembar juga kan Nah Kembar juga pak dalamnya Kembar Iya Udah Itu Kebetulan selama satu minggu Itu berturut-turut Itu selalu pulang Itu hamil loh Jam 1 pagi Jam 2 pagi Jam 3 pagi Seminggu berturut-turut tuh Nah Ini momen di hari ke delapan Udah libur Dia udah lega tuh namanya Kita udah kerja panjang gitu kan Aku sih gak mau maksa dia untuk kerja gitu loh Udah ngomong Di rumah aja gitu kan Umurku kan udah 39 sekarang masukin Kalau harus jaga baik-baik gitu kan Nah Udah itu hari ke delapan Kalau gak salah hari Senin aku lagi kerja kan Hari Senin Kamu live jam berapa pagi ya Jam 7 pagi Jam 7 pagi itu padahal dia baru Habis masak Habis masak Live masak gitu Terus makan gitu Tiba-tiba 6 ribu orang masuk ke live aku di tiktok Pada Mulai ngebully keluarga aku Mama aku Aku Suami aku Akunya kepikiran Bully-bullyannya itu yang kalimat gak pantes semua Nah disitu aku kepikiran Mungkin aku gak terlalu fokus dengan 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 ini ya Jadi Pas ke kamar mandi kepleset Itu ada rekamannya ada semua Sampai di DVD Jadi udah Tanggal segitu Ya Jadi kalau mau dipikirin gak ada habisnya kan Iya Tapi Tapi sekarang udah seneng Kalau mau dibully dia pengennya dibully aja sekarang Iya Udah terbiasa kan Iya Ya udah Kalau aku bilang Jangan bilang sudah terbiasa Tapi Harus Dilepaskan Ya Karena Hidup Tidak merepotkan orang lain Jika tidak pantas untuk dihina Ya Hidup tidak merugikan orang lain Tidak pantas untuk dihina Bahkan orang yang hina pun Tidak pantas untuk kita ikutan menghina Karena bukan kita yang menciptakan dia Menurutku Jadi Biarkan Tangan Tuhan yang Menegur atau menyentil mereka Kalau ngomong tentang bulian ya Sedikit saya Aku orang yang Lu mau katain gue apa aja Apa aja Gue tuh dablek orangnya Cuek Tapi kalau lu udah masuk ngatain anak gue Bini gue Membangunkan misteri Gunung Merapi Iya bener Emang Iya Lu 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 belum pernah ngelihat lahar itu ya Habis gitu Jadi Beda Kalau saya itu lebih ke Karena Anak saya belum bisa membela dirinya kan Dan istri saya juga tipe orangnya yang diem aja Ya 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 udah lah ayo Terlalu positif Jadi Dalam hal-hal yang 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 tidak Benar ya Harus diluruskan sedikit gitu Makanya Ya Untuk hal yang Bulian Dan yang lainnya Ya biarkan Mereka hidup dengan Seperti itu Biasanya Orang-orang yang kayak gitu ya Mereka hidup dari lingkungan yang Sama Ya Atau dibesarkan Dari background yang kurang bagus Atau dibesarkan dari Pendidik yang Mengaminkan Apa yang Mereka lakukan Atau mereka melihat Apa yang mereka Sama si Pendidik Jadi Itu banyak sudut pandang Capek ya Kalau kita ngeliatin dari mana mereka Jadi Kamu bermain sosial media Boleh Tapi Ketika sudah tahu Hamil Dan yang lainnya Ya mungkin harus Dipikirkan Bagaimana Suami juga Menunggu Kedatangan Baby Tapi kan yang paling penting sekarang Udah lah Bisa Ada waktu lagi Gitu ya Yang penting Kalau ada yang kayak begitu-begitu Nggak usah diladenin lagi Ya banyak kok Anak-anak seleb-seleb dari Tiktok Yang saya rasa Mereka fun Justru malah Netizen yang dimarahin Siapa itu ya? Si Mama siapa itu ya? Mama Ella Ya Malah netizen dimarahin Netizen malah kepengen dimarahin Mereka gitu Jadi Semakin kamu Lemah Mereka akan lebih berkuasa Jadi Kepinginnya sih Kalau bisa Kamu lebih baik Menjadi dirimu sendiri Tidak diatur oleh Orang lain Karena suamimu aja Memberikan kebebasan Bahkan Menunggu proses Demi proses Apalagi Keibuan dari Seorang Nia Bahkan tidak hanya Suami Saya yakin netizen yang udah tahu Kalian berdua nih Udah menunggu Itu Mungkin lu pakai Lu udah bisa pakai rock mini Pakai heels Cetok 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 Bisa menginspirasi Atau bahkan Mengajak Yang ada di sana Mengubah Pola pikirnya Lebih luas lagi Gitu ya Dan Bimo juga ya Buat saya Kalau boleh tahu Bimo keseharian Profesinya sebagai PA Di TVC Iklan Oke PA Di TVC Iklan Jadi Itu juga punya PA juga punya pekerjaan yang cukup berat Ya Tanggung jawab Segala persiapan syutingnya Bahkan kalau iklan Lebih Lebih lagi ya Gitu Si klien minta Ini Ada ini Ada beberapa Iya Pasti Jadi Hidup dengan cinta Hidup dengan Apa yang kalian jalani Gitu ya Karena Ini yang menjadi pertanyaan saya Berarti pada saat Kalian tahu menikah Langsung Bullion Iya menikah Disangkanya sesama jenis Langsung booming Bus Iya boomingnya Tapi negatif Negatif semua Disangkanya Sesama jenis Sampai papa ngulu kita aja Itu Telepon kan Telepon tapi pakai Aku belum save kan Telepon ini Hari pertama ada yang telepon Hari kedua Kita kan gak ngeh ya Terus tahu-tahu Kenapa dia gak WA dulu Pak Haji Itu Baru hari keempat Atau kelima Mas Bimo Ini Pak Haji Ini Mau tanya Ini banyak banget yang mention Ke KUA limo Banyak yang take kesini Kalau kita itu Menikahkan sesama jenis Gitu kan Cuma mau tanya Pengen ketawa sebenernya Itu Cuma mau tanya Itu Mbak Nianya itu cowok apa cewek Udah nanyanya Mbak Nia Tapi dia nanya Cowok apa cewek Seperti itu Kadang-kadang ada juga Kadang-kadang orang-orang suka dipanggil teteh Tapi kan kayak begitu mukanya Terus Pak Haji Saya jamin Kalau nanti kalau ada apa-apa Nanti saya tanggung jawab Gitu kan Bahkan ada notice dari MUI Mungkin Mungkin Pokoknya Pak Panglulu ini Ada notice Dapat teguran Mas Sama Mbak Nian Nanti kalau Kalau Sewaktu-waktu Ada panggilan ke MUI Bersedia ya Ya iya bersedia Kita seneng Kita seneng lah Karena kan emang Kita gak salah apa-apa Kita seneng Seperti itu Oke Jadi Ibarat arti Ya Namanya Pokok Neti ya Kadang-kadang kan Mengarahkan pemberitaan itu Yang akhirnya jadinya zulim Akhirnya jadi Memberikan sebuah berita yang Ya Tidak benar Ini bukan pernikahan sesama jenis Tapi inilah laki perempuan Cuma bedanya sih perempuan kayak laki-laki Gitu doang Tapi secara genre kelami ini ya begitu Tapi kan Orang menandakan dirinya perempuan Orang gak selalu menggunakan rambut panjang Orang menandakan dia perempuan Gak selalu menggunakan rok mini Itu membuktikan Kalau Kenapa dia tidak mau menggunakan rambut panjang Karena Sering mendapatkan Perlakuan yang kurang pantas Dari Lawan jenis Sehingga itu membuat dia menjadi trauma Yuk Sama-sama kita Jika Hidup Ada di ruang lingkup Atau di Di teman-teman yang Seperti ini Yuk kita bangun Mereka percaya diri lagi Semangat lagi Gitu Karena Kita tidak perlu jauh-jauh Membangun Kemistri Atau membantu seseorang Tapi Kita harus bantu dari lingkungan kita dulu Ya Karena dengan begini ya Akhirnya niya bisa percaya diri Niya bisa pergi ke pasar sendiri Ya Suami tinggal Makan doang Nggak nganterin juga Akhirnya kalau udah kayak begini Suami lu gue yakin juga cuma ngomong Udah deh Mendingan beli aja Ini doang Enggak sih Enggak Tapi sekarang masih ke pasar Ke pasar Dianterin Kalo males beli aja Kalo males beli Oh iya Tapi dianterin ya Iya Mungkin Kan kadang-kadang Laki-laki tuh kepengennya terimanya rapih Gitu ya Niya Ini Sebelum kita akhiri Niya mau Ngomong apa sama suami Gitu lah Ya tetep Tetep jadi bimo yang sekarang Jangan berubah Gitu Yang bisa mencintai Iya Iya Aku apa adanya Gitu Gitu aja Gitu Jangan Sering-sering sakit Ya sakit Muluk Uyang Udah Pokoknya positive thinking aja Jangan tersehatan Happy-happy aja Iya Nggak bisa pikirin Mau miskin Mau kaya Nanti adukin kedua aja Udah Oke Jadi Tipenya dia Gampang kepikiran ya Iya Soalnya sekarang Bullion gak hanya di Sosmet aja Dinyatapun itu banyak sekali Oh iya Sampai mau dilipar batu Oh banyak ya mas Oh iya Kalo mau di Mau part 1 sampai 10 juga Itu banyak sekali Enggak maksudnya lempar Bullion gak maksudnya Ketemu gitu lah Ketemu Kita lagi makan di pecelele Noh Terus aku kan tipe orang suka gelendot Kayak gini kan Ada tuh ibu-ibu ngambil batu Bukan Jadi Didepan kita Jadi ini Kita udah seneng udah ngurusin Persiapan pernikahan Udah 85% Agak susah banget kan Nah ini udah seneng Emang Emang Dia di PRT itu Di kelurahan itu Dia pakai hijab Udah gak betah kan Panas Udah selesai Tinggal 85% Ya tinggal 15% kan Pokoknya udah Udah selesai lah Udah 85% gitu Dilepas hijabnya Udah Bi yuk makan kita Kita makan pecel ayam yuk Yaudah yuk Udah Dia udah seneng Kalo udah seneng Lendot-lendotan Padahal sekitarnya banyak orang nih Kan Em Dia pakai sweater sama Ya udah kayak gini Gitu Lendotan gak semua orang tau kalo di cewek kan Lendotan Nyuapin tempe Dan bodohnya saya disuapin Juga mau depannya Itu ada orang Nah gitu Ngucap Sebelumnya gitu Itu Dia ambil batu Ada di deket sendalnya Ya gitu Haram gitu kan Kita tersebut seperti itu Langsung kita menjauh Diam dulu Orang kita belum berani apa-apa kan Udah Dihim dulu Dianya yang mau nangis Ya positive thinkingnya kan Karena pada saat itu kalian belum menikah Ya Jadi Positive thinkingnya bisa diambil Bimo terima kasih banyak ya Ya sama-sama Kita juga makasih Terima kasih Terima kasih sudah Memberikan kita banyak cerita Dari kalian kita bisa menemukan Tentang cinta dari cerita yang berbeda Ya Pokoknya Ini semua teman-teman Mereka bukan menikah sesama jenis ya Mereka menikah lelaki dan perempuan Jadi Nikmati Proses Dimana Itu yang dilakukan oleh Bimo saat ini Mungkin saja itu terjadi dengan Bimo Tapi Setiap orang Bahkan kita Untuk Menjadi sukses Itu bisa dibilang kita harus menikmati proses Menikmati proses tidak hanya cinta Tapi dalam kehidupan keseharian pun Itu pasti kita akan nikmati Tergantung bagaimana kita bisa mau bersabar Atau kita bisa menerima Karena Banyak orang yang tidak kuat akan proses Akhirnya selalu mengambil jalan pintas Dan Bimo Serta Nia Membuktikan cinta mereka abadi Proses yang panjang 4 tahun Menurut mereka Tapi mungkin menurut kalian Ah Gue lebih panjang Ya Karena Tuhan memberikan cobaan Setiap orang itu berbeda-beda Ya Terima kasih Untuk semua cerita indahnya Dan Untuk kalian semua Yang menyaksikan ini Jangan pernah menutup pintu hatimu Di saat cinta itu datang Karena cinta itu datang Bisa kapan saja Dimana saja Dan Dengan siapa saja Sampai jumpa 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 Terima kasih.